Halo teman-teman, selamat bertemu kembali di channel youtube saya Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai cara stek batang sancang 100% berhasil Nah, ini di hadapan kita sudah ada salah satu indukan sancang yang saya punya Ini juga dulu benar-benar dari stek batang ya Jadi, sekarang sudah besar Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips Bagaimana supaya stek batang sancang ini bisa 100% berhasil ya, tumbuh Karena gampang-gampang susah juga untuk stek batang sancang ini sebenarnya Jadi, kadang kalau memang lagi beruntung kita cuma asal tancap bisa hidup Tapi, kadang juga untuk batang-batang besar dia sangat sulit Akhirnya kering Berikut saya kasih juga contohnya beberapa yang hasil stek ya Dari dulu, awalnya ini hanya pucuknya dulu saya stek Nah, ini ada beberapa contohnya yang sekarang sudah lumayan berbentuk ya Nah, seperti ini juga Ini juga dulu batang ini hasil stek ya Nah, ini juga dulu batang ini nih hasil stek Kita mau lihat juga yang masih proses baru stek umur satu minggu dua minggu ya Nah, ini kita di kebun depan sana nanti kita mau lihat Gimana sih perkembangannya Dan batang seperti apa sih yang baik untuk di stek Bagi bahan sancang ini Yang pasti mudah hidup ya Yang saya bilang 100% berhasil Kalau untuk batang-batang besar atau batang ukuran sedang Saya tidak jamin Tapi kalau dengan cara yang satu ini Saya jamin 100% dia bisa hidup Oke, kita lihat ke kebun satu lagi Nah, oke ini dia yang hasil-hasil stek Saya ada di sini untuk bahan sancang Nah, ini yang saya bilang contohnya Yang 100% sudah pasti hidup Yaitu dari pucuk-pucuk sisa peruningan Seperti ini Ini saya tancap sekitar satu minggu lalu Dan ini tidak ada yang mati satupun Padahal langsung saya taruh di tempat panas stekannya ini Hanya saya tancapkan di polybag sisa bekas-bekas tanaman ya Sedangkan untuk batang-batang yang agak besar seperti ini Ini belum ada tanda-tanda kehidupan Walaupun belum kering batangnya Tapi Tidak ada tanda kehidupannya ya Ini juga yang besar batangnya Sama, dia belum ada tanda kehidupan Nah, kalau yang ini Sudah subur Karena ini hasil cangkok Kalau hasil cangkok 100% Selagi dia keluar akar Sudah pasti hidup Nah, lalu ini juga ada batang yang besar Contohnya yang saya setek juga Ini sudah mulai keluar tunas Ini ukuran satu jempol rata-rata Namun, prosesnya sangat lambat Ini sudah sekitar satu bulanan Jadi baru mulai keluar tunas seperti ini Dan ini pun ada triknya ya Kalau misalnya kita potong langsung dari pohon Seperti ini Lalu kita tancap Biasanya dia tidak mau hidup ya Kemungkinan hidupnya itu kecil Jadi caranya adalah Untuk batang-batang berukuran besar seperti ini Satu jempol ke atas Caranya kalau saya Saya potong dari indukan Lalu saya biarkan sekitar satu minggu Atau sepuluh hari Jadi kita biarkan dulu Dia satu minggu sampai sepuluh hari Baru kita potong-potong Dan kita tancap Biasanya kemungkinan hidupnya lebih besar Ketimbang langsung Habis potong dari indukan Langsung kita tancap Biasanya itu malah Kalau dia tidak busuk batang Kering biasanya batangnya Tidak mau hidup Sekalipun kita simpan di tempat teduh Dan bahkan ada yang saya coba juga dengan media pasir Seperti ini Ini batang-batang ukuran besar ya Ini di atas satu jempol semua ukurannya Tapi sangat lambat Padahal medianya ini pul pasir Kenapa? Karena pada saat itu Saya langsung tancap Ketika habis potong Ini kebetulan satu pohon pul Jadi sudah besar batangnya Kita potong Langsung kita tancap Walaupun medianya pul pasir Tapi ini sangat lambat Ini sudah satu setengah bulan Masih begini-begini saja Bahkan sebagian ini Tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan Sebagian ini mulai kering batangnya Makanya kalau saran saya Khususnya bagi para pemula ya Bila ingin punya bibitan sendiri di rumah Saya sarankan kita gunakan batang-batang sisa peruningan Nah yang ruasnya rapat seperti ini Yang kemungkinan sangat besar hidup itu Yang memiliki ruas rapat seperti ini Bukan yang jarang-jarang seperti ini ya Nah Jadi ini kan kelihatan perbedaannya Ada yang memiliki ruas rapat Ada yang jarang Nah jadi kalau yang sangat memungkinkan berhasil Kita gunakan yang ruas rapat seperti ini Itu sudah pasti hidup Oke teman-teman mungkin itu saja yang bisa saya bagikan Pada video kali ini Tentang bagaimana cara untuk Stek batang sancang 100% berhasil ya Selain dengan metode cangkok tentunya Jika kita menginginkan cara yang paling simpel dan cepat Yaitu dengan Stek batang muda ya Yang sangat kecil Biasanya kemungkinan semakin besar untuk hidup Mudah-mudahan bermanfaat Bagi kita semua Dan mari kita belajar bersama-sama disini Dan salam satu hobi Terima kasih telah menonton